Intro Salam Jumlah Mersa Senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kursor News Kedisi Rabu 24 Juli 2019 Berbagai putaran telah kami siapkan untuk Anda diantaranya PPKD Kabupaten Manokwari, Lancing Klinik Kuda Manis Jalan Santai Warnai Peringatan Hari Anak Nasional di Manokwari Dua informasi tersebut akan kami rangka dengan berita utama hari ini Mengenai tingkatkan pencarian data lima narapidana yang kabur ke Ladi Sebar Bersama saya Natalino Kerewais, segera kita walikasor yang terengkap Petugas lapas kelas 2 B Manokwari bersama pihak kepolisian Masih berupaya melakukan pencarian terhadap lima warga binan yang kabur Senin lalu Untuk memudahkan pencarian, data kelimaan api telah disebarluaskan kepada masyarakat dan polsek cejaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asesi Manusia Papua Barat Antonius Ayur Baba yang dikonfirmasi membenarkan Sebanyak enam warga binaan lapas kelas 2 B Manokwari Melarikan diri Senin lalu Namun salah satunya telah diamankan kembali Dari jejak rekam kelima napi yang masih kabur itu Diketahui telah melakukan upaya pelarian lebih dari satu kali Bahkan ada yang mencapai lima kali Modus yang dipakai para napi untuk melarikan diri dengan memanfaatkan kegiatan lomba futsal yang digelar pihak lapas Dalam menyambut peringatan HUT RI ke-74 Menindaklanjutnya, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asesi Manusia Papua Barat telah menyurati pihak lapas Dan pihak Polres Manokwari untuk membantu melakukan pencarian kelima warga binaan tersebut Dari enam narapidana yang melarikan diri satu ketangkap ini Lima diantaranya itu sudah pernah melarikan diri Lebih dari satu kali Bahkan ada yang sudah melarikan diri empat kali Empat kali dan ditambah kemarin menjadi lima kali Jadi, tentu dalam upaya kita untuk pembinaan bisa dilakukan untuk memeriakan kemerdekaan RI Ke-74 ini mereka memanfaatkan untuk melihat peluang untuk melarikan diri Sebelumnya, Kasatres Krim Polres Manokwari AKP Musa Jadi Permanai Yang ditemui mengungkapkan pihaknya hingga memasuki hari kedua pelarian ini Terus melakukan pencarian terhadap kelima warga binaan tersebut Fokus pencarian yakni di lokasi tempat tinggal masing-masing warga binaan Pelabuhan, Bandar Udara, dan Terminal Angkutan Umum Selain memperketat pengamanan di titik yang menjadi pintu masuk keluar kota Manokwari Kasatres Krim Polres Manokwari juga telah berkoordinasi dan menyebarkan identitas kelima warga binaan Kepada masyarakat, toko pemuda, serta para pengemudi transportasi darat Guna mencegah para pelaku melarikan diri keluar kota Manokwari Diakuinya hingga pertengahan tahun 2019 ini Satres Krim Polres Manokwari telah menerima sedikitnya Tiga laporan terkait pelarian warga binaan dari lapas kelas WB Manokwari Ya sampai saat ini kami tim ofstal dan seluruh personel Manokwari Dan jajarannya tetap melakukan pengejaran hingga saat ini Namun kita belum menemukan lima orang yang berhasil melarikan diri dari lapas 2B Manokwari Untuk fokus pencarian di tempat-tempat lima orang itu yang tempat tinggal lama dan tempat tinggal mainnya Serta pelabuhan dan bandara, ya itu lebih kita utamakan Informasi yang dihimpun identitas narapidana yang kabur diantaranya Daniel Sawaki Tersangka kasus pembunuhan hukuman 7 tahun Roy Charles Lapon tersangka pencurian hukuman 10 tahun Freddy Yosua Tamadi tersangka narkoba hukuman 5 tahun, 6 bulan penjara Dauta Buni tersangka narkoba dan masih merupakan tahanan kejaksaan negeri Manokwari Serta Nicholas Scepter Kamodi tersangka pencurian dengan masa hukuman penjara 10 tahun Givenly France mengabarkan